Hai guys, welcome back to our learning for this math subject, we learn about counting money, menghitung uang, prepare your book, textbook math, page 89 Oke, remember, seminggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai uang Atau kita sudah mempelajari uang Amerika ya, American money ya, uang di Amerika itu ternyata ada coin and note Coin itu kemarin apa? Iya, uang coin dan note itu adalah uang kertas Iya, perhatikan, Miss sudah menggambarkan di sini Kemarin itu ada penny, dimana penny itu nilainya adalah 1 cent Ada nickel, nickel itu nilainya 5 cent, dime 10 cent, quarter 25 cent, half dollars 50 cent, one dollars 100 cent Jadi misalnya nih, kamu membeli sesuatu dengan harga misalnya 13 cent gitu ya, 13 cent, harganya 13 cent Nah, dengan uang berapa bisa kamu tukarkan? Jika kamu menggunakan penny, 1 cent, ini dia ya Katanya kan tadi kan, kalau penny itu 1 cent nilainya Berarti kalau 1 cent, coinnya ada 1 ya Dan nickel itu 5 cent, ya kan nilainya kan Berarti dia kalau mau ditukar ke penny, ke 1 cent Maka ada 5 coins ya 5 coins, 1, 2, 3, 4, 5 Dime, 10 cent Jadi kalau mau ditukar dia ke 1 cent or penny Berarti dia, coinsnya ada sebanyak 10 coins ya Selanjutnya demikian, quarter juga Kalau kita mau tukar dia ke 1 cent or penny Maka dia harus ada 25 coins 1, 2, 3, sampai 25 ya Nah, tadi katanya Kamu membeli sesuatu, harganya 13 cent Jika kamu mau membayarkannya dengan uang penny or 1 cent Berarti kamu harus berapa yang kamu miliki penny-nya Atau 1 cent-nya, berapa coin yang harus kamu miliki Ya, ada 13 coin ya Harus ada 13 coin Jadi kalau kita mau ubah dia Misalnya kamu mau membayarnya pakai nickel and penny Harus ada berapa nickel-nya Iya, nickel-nya ada 2 Kemudian pakai yang penny-nya berapa Iya, 3 ya Jadi bisa kamu bayarkan dengan 2 nickels and 3 penny Or 3 coins ya 1, 3, 1 cent Right? Paham ya? Sampai di sini maksud miss ya Oke, another example Contoh yang lainnya Rita wants to buy biscuits The price is 18 cent How many ways can she pay for it? Dikatakan, Rita ingin membeli biskuit Harganya 18 cent Nah, bagaimana cara si Rita membayar biskuitnya Misalnya, Rita mau membayar dengan penny Dengan 1 cent Berarti harus ada berapa penny-nya si Rita Iya, ada 18 or 18 cent Nah, tuh, lihat ya 1, 2, 3, 4, 5 Nah, ini dia Berarti harus ada 18 cent Uangnya si Rita Kalau dia ingin membayarkannya Dalam bentuk penny Or 1 cent ya Bagaimana kalau misalnya Rita Mau membayarkannya dengan uang nickel Iya, berapa nickel-nya? Iya, nickel-nya harus ada 2 Tadi, kalau nickel itu kan 5 cent Berarti 5 cent, 5 cent Sudah berapa, nak? 10 cent Berapa lagi? Oke, bisa lagi Nickel lagi? Bisa Nickel, sudah 15 ya 15 cent Berarti Katanya tadi harganya kan 18 cent Iya, kita buatlah si penny itu Sebanyak 1, 2, 3 Iya, ini 1 cent 1 cent 1 cent Jadi si Rita bisa membayarkannya dengan uang nickel dan uang penny Next, cara yang lain Misalnya si Rita mau pakai dime Iya, ingat ya Tadi dime itu 10 cent nilainya kan Berarti berapa dime-nya? Iya Boleh 1, ini dime Dime nilainya sudah 10 Baru pakai nickel lagi Nickel Nickel Kemudian apa lagi? Ini sudah berapa jumlahnya? 10, 5 Berarti 15 ya Iya, kita masukkan penny lagi 1, 2, 3 Ini penny ya 1 cent 1 cent 1 cent Jadi si Rita bisa membayarkan biskuitnya dengan uang penny sebanyak 18 cent Kemudian dia bisa juga menggunakan nickel 3 buckle 3 one cent 3 coins ONEЦ 3 coins Nickel An 3 coins ONEЦ Dan cara yang lainnya bisa digunakan One coin's dime One coin's nickel An 3 coins Penny Or ONEЦ Oke, you get it? Oke next Page 89 Min has these coins How much does she have all together? Katanya si Min punya coin nih Teman-teman di bawah ini Dia punya 5 cent And 1 cent 5 cent nya ada 1 1 cent nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Min has 1 5 cent coin And 6 1 cent coins Jadi berapa semuanya uang koinnya si Min? Ya kita hitung ya Remember saat kamu menghitung nilai uang Kamu mulai dari yang terbesar ya Hitunglah mulai dari nilai yang terbesar Ini lihat Tadi dia 5 cent Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jadi dia berapa yang dimiliki oleh Min? Iya 11 coin cent Ya So Min has 11 coins all together Next Smarty has the belowing amount of money Let us count how much he has all together Nah tuh Dia punya uang notes ya Notes nya ada 20 dollars 10 dollars 10 dollars And coins nya Quarter dollar One dime Oke Coba kita mau hitung Yang notes nya dulu kita hitung 20 plus 10 20 dollars Plus 10 dollars Plus 10 dollars Plus 10 dollars Iya Jadi kalau dijumlahkan semuanya Jadinya berapa? Smarty has 40 dollars Oke Next Katanya tadi dia punya koin ya Dia punya koin Quarter dollar Quarter dollar Itu tadi berapa nilainya? Iya 25 cent Jadi And one dime One dime itu Berapa? 10 cent Jadi 25 cent Plus 10 cent Berapa? 35 cent He has 35 cent Dollars nya tadi So Smarty has 40 dollars And 35 cent We can We write this amount In numerals Nah ini dapat kita tuliskan Nah kamu lihat Tadi katanya dollars nya 40 dollars Cent nya 35 cents Kita tuliskan ya How to write Bagaimana cara menuliskannya Ini kamu lihat Tadi berapa dollars nya? Kamu tulis dulu Dollars nya Ini 40 Tadi kan 40 dollars kan? Iya Dot Kasih titik disini Berapa tadi cents nya? Iya 30 35 cent Nah jadi Uangnya Keseluruhannya 40 dollars Full stop 35 cent Itulah jumlah uangnya Oke next page 90 Page 90 Reading and writing money Rita has The belowing amount of money How much does the She have all together Look 10 dollars 2 dollars 1 dollars 10 cent 1 dime Si Rita punya Notes nya 10 dollars 2 dollars And 1 dollars And then Rita has 1 dime 10 cent There are 13 dollars And 1 10 cent coin So Rita has 13 dollars And 10 cents All together We can write This amount as Nah dapat kita tuliskan Seperti ini sayang Tulis dulu Tanda dollars nya Ini 13 dollars Dot Kasih titik 10 cent Nah jadi uang ini Bisa dituliskan In numeral Like this Oke We can write A given amount Of money In numeral In numeral In numeral nya Ini tadi Or in word Kalau in word nya Bagaimana Ini dia In word 13 dollars And 10 cents In numeral 13 dollars Ini tandanya dulu Dot 10 Ingat Titik yang ada Disini Itu Gunanya Untuk Memisahkan Antara Dolar Dan Sense Oke Paham Sampai disini Ya next Page 91 Ya 91 Writing Sense As Dollar Menuliskan Sense Kedalam Bentuk Dolar We can write money In sense As dollar Lihat disini Ini One dime One dime One dime itu Nilainya berapa Tadi anak-anak Iya Ten Iya Ten Sense Ya kan One dime itu Ten Sense Nah Lihat ini Berapa dime nya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ada Ten Dime Ya kan Ada Kalau dihitung ini Dalam bentuk One cent Or penny Berarti ini sudah ada One hundred Cent Ya kan Nih Ten cent Ten cent Ten cent Ten cent Ten cent Semuanya berapa Ya One hundred Cent There are ten cent All together One hundred cent Can also be written as Nah Jadi One One hundred Coins ini One hundred Cent ini Bisa kita tuliskan Ke bentuk Dollar Iya Jadi Ini tandanya Dollar nya dulu Berarti One dollar Ya One dollar Or One dollar Jadi bisa One dot Zero Zero Or One dollar Oke Nah itu dia tadi ya Remember that the dots Spirit The dollars Iya ini tadi sudah Misjelaskan Bahwasanya titik ini Untuk memisahkan Antara dollar Dan cent Oke next Tom has developing coins Oke Tom has developing coins Lihat Si Tom mempunyai Half dollar Quarter dollar One dollar One dime One dime Kalau kita hitung dia Ke bentuk cent How to lord Itu berapa cent Iya Fifty cent Quarter Twenty five cent One dime Ten cent One dime Ten cent So Berapa semuanya Iya Fifty Plus twenty five Plus ten Plus ten Thirty five cent Iya kan Tom has Ninety five Cent We can write This amount As Thirty five cent Or Kalau kita tuliskan ke dollar Nggak ada kan nilai dollarnya Hanya ada 95 cent Katanya Dollarnya Nggak ada Nah kamu boleh tulis seperti ini Lihat Iya Tanda dollarnya dulu S Zero Kan nggak ada tadi dollarnya kan Zero dollars Dot Ninety five cents Nih Ya Jadi Sembilan Lima cents Itu Ninety five cents Dapat ditulis ke dalam bentuk dollar Ini dia Zero dollars Dot Ninety five cents Seperti itu ya Oke Next Page Ninety two Writing dollar as cents Tadi kita sudah writing dollar as Eh Write Sorry Writing cents as dollar Tadi kan Sekarang kita writing dollars as cents Nah bagaimana We can also write money in dollar As cents Lihat Write Zero dollars Dot Sixty one In cents So Tadi katanya dollarnya nggak ada ya kan Buat tandanya As Zero Dot Sixty one Atau Sixty one cents Ya Jadi kalau kita bentuk Nuliskannya ke bentuk cents Iya Inilah dia Sixty one Cent Kalau dollarnya tadi gini kan Dalam menulis dollarnya Zero dollar Dot Sixty one Menuliskannya ke dalam bentuk cent Ini dia Sixty one cent Oke Sekarang How do We write One dollars Dot Sixty one In cent Kamu lihat di bawah ini On your own Kamu kerjakan sendiri Number one How much money is there in each set Oke Lihat disini ada Oke Number one How much money is there in each set Look A Quarter dollar Quarter dollar One dime One dime One dime One cent Jadi berapa semua jumlahnya Ingat Tadi kalau quarter dollar Sama artinya dengan Twenty five cents Berarti twenty five Twenty five Fifty cents Ya One dime itu Ten cents Jadi Fifty Sixty Seventy Eighty One cent Berarti Eighty one Eighty one cent Right Iya Tadi katanya Kalau one dollars itu Berarti dia harus ada One hundred cent Ini tadi Totalnya semuanya Lima 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 cent Semuanya Jadi kalau kita tuliskan dia ke bentuk dolar Bagaimana Iya Zero dollar Karena tidak ada dolarnya Ya kan Or Kalau dalam centnya berapa Iya Eighty one cent Ya Itu dia ya Nanti kamu isi yang B Lihat disini ada note Note nya Twenty Ten Five Two One One Ya Twenty dollars Ten dollars Five dollars Two dollars One dollars One dollars Jadi berapa ini Semuanya Kalau ditulis ke dalam dolar Hitung ya Bisa ya Oke yang C Perhatikan disini ada Notes And Coins Ya Kami hitung juga sama seperti yang di atas Oke Oke next Ari Wants to buy the sharpener sold below How many ways can he pay for it Katanya Ari mau membeli rautan di bawah ini Bagaimana cara Ari membayarkannya itu Harga sharpenernya 17 cent So Ari Can pay For it Using Seventeen One cent Coins Jadi bisa membayarnya dia dengan Tujuh belas One cent Coin Ya Kemudian Ari juga bisa membayarkannya itu Menggunakan Two five cent Coins And Seven One cent Coins Oke Mudah bukan Oke next Ini dia Perhatikan Katanya Two five cent Ini dia Two five cent Ini two five cent And Seven One cent Coin Nih One two three four five six seven Itulah caranya si Ari untuk membayarkan Serpenernya Oke next Smarty has The following coins Tuh Si Smarty punya Coinnya di bawah ini Quarter dollar Kemudian Two one dime Two five dollars And Five One Cent Coin Ya He buys A pencil That quotes Fourteen cent Katanya dia membeli pensil Harganya Empat belas cents He pays For the pencil Using this coin Jadi dia bisa menggunakan Coinnya yang ini Pakai One dime And Four One cents Ya Itulah cara dia membayarkannya Oke Paham sampai di sana Kalau dia mau pakai one cent aja Bagaimana Iya Berarti Oh tapi tidak ya Karena kan disini dia hanya punya One two three four five Five cents Coins Ya Itu aja Oke next Let's do our exercise Page 84 On your own Number one Min wants to buy the sticker sold below She has some ten cent Five cent And one cent coin Min mau membeli sticker di bawah ini Dia memiliki beberapa Sepuluh cent Lima cent Dan satu cent Coins Harga stickernya Sixteen cent Ya A Min can pay For the sticker Using blank 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 One cent coin Jadi si Min bisa membayarkannya Menggunakan Berapa One cent coin Ya Ingat Harganya ini tadi Sixteen cent B She can also pay For the sticker Using blank 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 Five cent Coins And one cent Coin Jadi berapa Five cent Coinsnya See She can also pay For the sticker Using one ten cent Coin Blank 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 Five cent Coin And blank blank One cent Coin Oke D There is Another way To pay For the sticker How many coins Of each value Does she need Next number two Sarah Buys a hair clip That costs Twenty cent She has One ten cent Coin Three five cent Coins And five One cent Coins How can she Pay for the hair Clip Write down All the ways Tuliskan caranya Seperti yang di atas Nanti boleh kamu buat Sarah Can pay For hair Clip Using Blank 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 One ten cent Coin Or Three five cent Coin Or Five One Cent Coins Ya Buat caranya Seperti yang ada Di atas Oke Selamat mengerjakan Tetap semangat And Always Do your best I I selamat menikmati